Masih ingat dengan Andika Gumilang? Di tahun 2000-an, lelaki ini sempat mencuri perhatian setelah menjadi model iklan rokok yang terkenal dengan kalimat, mana ekspresinya. Andika Gumilang sempat menikah dengan ibu angkatnya, yaitu Melinda D, pada tahun 2009 lalu. Namun tak lama kemudian, sang istri yang berprofesi sebagai senior relationship manager Citibank terlibat kasus penggelapan dana yang sangat besar. Kasus ini juga menyeret Andika Gumilang yang berstatus sebagai suaminya. Ia diketahui terlibat dalam praktik penggelapan dana, dan ketahuan mendapatkan mobil senilai 3,4 miliar rupiah dari istrinya itu. Andika Gumilang kemudian dituntut 6 tahun penjara dan dinyatakan bersalah dalam kasus penggelapan dana dan bekerja sama dengan Melinda D. Usai menjalani masa hukumannya, publik penasaran dengan kabar terbaru dari Andika Gumilang. Selama setahun terakhir, sosoknya pun cukup sering warawiri di berbagai podcast milik artis, salah satunya The Sungkars. Dalam Youtube The Sungkars yang dilihat minggu, tanggal 19 Maret tahun 2023, Andika Gumilang menceritakan prosesnya berhijrah setelah mengalami perjalanan hidup yang penuh liku. Saat itu, di tengah upayanya mencari penangkal COVID-19, Andika Gumilang meminum cuka asam murni. Namun tak sampai satu menit, ia pun tidak bisa bernapas. Rasanya seperti dicekik. Andika Gumilang pun muntah-muntah di apartemennya, dari ruang tamu sampai ke kamar mandi. Di kamar mandi, ia berkaca dan melihat bagian hitam di matanya sudah membesar, hampir menutupi bagian putihnya. Saat terduduk di pojok toilet, ia pun merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya, dimulai dari kaki dan perlahan naik ke atas. Merasa dirinya akan meninggal, sontak saja. Ketika perasaan aneh yang menjalar itu sudah sampai di dadanya, ia langsung teringat untuk menyebut dua kalimat syahadat. Meskipun tidak sampai tuntas. Pas sampai di sini, satu kata yang aneh sebut, sampai aneh gak lupa. Ketika nyawa sudah di sini, itu benar-benar aneh bilang dua kalimat syahadat. Walaupun tidak tuntas, aneh melihat dua sosok. Dua atau tiga, tapi satu itu gelombang lubang. Gelombang lubang itu seperti, soalnya aneh kayak mau dibawa ke alam situ. Dan meyakini bahwa sosok yang dilihatnya itu adalah malaikat maut. Tapi anak gak pernah lupa rupanya mereka. Rupanya seperti apa, bentuknya seperti tangan. Gak kayak kita, beda sekali. Dua sosok itu, menurutnya, terlihat seperti berdebat begitu ia mengucap kalimat syahadat yang diucapkannya di dalam hati. Tak lama, Andika Gumilang mengaku merasa seperti dijatuhkan dari gedung yang paling tertinggi. Tubuhnya kembali terasa hangat seiring ia jatuh. Dan itu tiba-tiba langsung hangat, terus jatuh. Padahal gak jatuh, padahal disitu aja. Mungkin sekitar lima, sepuluh menit Anda diucapkannya. Tapi Anda gak pernah menyebut berhenti untuk menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mungkin Allah begini kali ya, ini orang belum berbuat baik tapi mau masuk surga. Karena nggak sadar. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Berbuat baik dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.